Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DVD Tutorial Setting Up Project Blender Oke, bersama saya Chris Adichandra Kali ini kita akan coba membahas tentang interface Blender Oke, sebelum kita membahas tentang interface kita akan coba bagaimana cara mendownload Blender Oke, disini kita buka www.blender.org www.blender.org disini adalah situs resmi Blender sedikit penjelasan kalau software Blender itu software yang open source artinya kita itu tidak harus membeli lisensinya jadi disini softwarenya tidak diperjual belikan, jadi kita bisa download sesuai dengan kebutuhan kita oke, bagaimana cara mendownloadnya teman-teman bisa klik disini nanti langsung akan muncul halaman seperti ini ini adalah blender 2.70 oke, disini ada yang untuk Windows teman-teman klik disini Windows disini bitnya tergantung komputer teman-teman kalau 64 bit klik disini kalau 32 bit klik disini oke, disini ada dua slot ada installer dan ada zip apa bedanya kalau installer kita itu mendapatkan softwarenya lalu kita akan menginstall seperti menginstall software-software yang lain sedangkan yang di sini adalah seperti pack yang di dalamnya sudah ada software Blender dan kita tidak perlu menginstall kita cuma perlu mengekstrak lalu langsung bisa digunakan jadi misal teman-teman yang tidak begitu mengerti tentang cara menginstall langsung saja klik di zip ini klik zipnya seperti ini lalu download disini juga ada yang untuk max hostnya oke yang pakai machine toss disini teman-teman bisa download disini cuma ada zipnya yang pakai linux oke kebetulan saya menggunakan linux jadi saya bisa download yang ini ini ada 32 ini ada 32 dan 64 klik seperti ini oke langsung bisa di download oke teman-teman bisa jelajahin sendiri website ini disini banyak sesuatu yang menarik oke langsung saja setelah teman-teman download dan nanti hasilnya seperti ini saya akan bukakan dulu teman-teman bisa paste softwarenya tadi yang sudah di download lalu di extract jadi misal klik kiri oke saya akan buat software extract oke misal seperti ini disini ada zip teman-teman bisa klik kanan lalu extract pada windows juga sama seperti itu dicari ada tulisannya extract lalu nanti akan ter extract seperti ini nanti muncul folder muncul foldernya seperti ini nanti hasil akhirnya seperti ini jadi software-softernya seperti ini disini saya punya dua ekstrakan yaitu blender 2.65 seperti ini dan satunya blender 2.70 oke bagaimana cara menggunakannya ini bisa langsung di klik disini ini juga bisa langsung di klik untuk yang pengguna linux saya akan coba memberi petunjuk disini saya bisa membuat launcher seperti ini bagaimana cara membuatnya langsung aja add new panel seperti ini sorry add add to panel oke sorry salah tadi salah klik kita bisa klik yang disini custom aplikasi launcher atau aplikasi launcher oke misal ini kita add kita browse aplikasinya masuk ke bagian yang software yang tadi misal ini blender klik blendernya lalu open seperti ini nanti ini langsung launchernya akan menuju ke software yang tadi lalu kita cari gambarnya misal 2.67 disini ada icon icon ambil terserah ada yang besar ada yang kecil saya biasanya ambil yang besar maka disini langsung akan ada lalu oke sorry kasih nama oke oke nah disini langsung muncul bisa di klik nanti langsung terhubung dengan blender seperti ini oke saya hapus ini aja remove from panel oke saya akan coba membuka blendernya ini tampilan pertama blender 2.07 dan saya buka lagi disini ada juga blender 2.65 apa bedanya ya sedikit agak beda tapi intinya sama saja disini terutama di objek tool bisa dilihat seperti ini sedangkan yang disini sudah mulai lengkap jadi setiap ada pembaruan pada blender maka kemungkinan akan ada update update tertentu di interfacenya namun pada intinya mungkin semuanya tool-toolnya hampir sama cuma ada penambahan penambahan tertentu misal pada blender yang satunya yang 2.65 disini ada yang namanya ya disini tidak ada yang namanya freestyle nah disini sudah ada freestyle sedangkan pada bagian yang 2.65 disini belum ada freestyle jadi itu kelebihan-kelebihan tertentu oke kita akan menggunakan yang terbaru saja 2.70 supaya update oke ini merupakan tampilan baru blender disini merupakan interface untuk tool-toolnya misal ini rotate kita bisa merotate kita scale kecil memperbesar mirror ini mirror itu untuk membalik terus ini juga translate untuk menggeser duplikat untuk meng-copy seperti ini duplikat link juga untuk meng-copy namun perbedaannya disini seperti ini ini duplikat yang tadi dan ini duplikat link artinya misal objek satunya kita edit maka objek yang tadi kita copy akan ikut edit misal seperti ini namun kita yang copy yang pertama ini tidak ikut oke yang ini ikut lalu disini ada lagi delete oke kita akan delete oke seperti itu ini ada undo ada rando disini undo history kita bisa pilih tadi apa aja yang sudah kita lakukan oke shortcutnya kalau mau undo tekan ctrl z seperti ini kalau randonya ctrl alt z disini bisa milih story nya yang tadi disini ada juga shading ini untuk flat dan smooth bisa dibedakan ini tampilan flat ini tampilan smooth jadi hampir shading nya berbeda ada lagi disini create add primitive disini itu untuk memunculkan objek baru saya akan hapus dulu objek disini clan cube semua objek bisa diambil disini atau bisa juga menggunakan shift a disini objeknya sama seperti yang disini semuanya bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan disini fungsi-fungsi yang lainnya bisa dicoba sendiri nanti oke panel berikutnya disini ada yang namanya apa ini ya disini fungsinya banyak kita ambil satu contoh lagi cube disini ada fungsi modifier modifier itu sesuatu yang bisa kita tambahkan misal disini ada mask disini ini untuk supaya vertek-vertek tertentu ter hidden dan ada banyak lagi misal disini ada array ini untuk meng-copy secara langsung bisa digeser jadi walaupun objeknya satu tapi sudah ter-copy kita edit satu objek yang lainnya akan ikut seperti ini ini fungsinya misal kita membuat sesuatu yang apa namanya sesuatu yang panjang misal kita buat salah satu contoh pagar pagar rumah misal seperti ini kita tidak perlu membuat satu persatu objeknya kita cukup membuat satu objek lalu tinggal copy array seperti ini jadi ini bisa langsung jadi pagar oke lagi ada lagi disini itu untuk animating jadi misal kita akan menggerakkan sebuah objek itu ada disini perintah-perintah saya akan coba dulu ini merupakan key jadi kita harus kunci dulu kunci untuk membuatnya menjadi praktis kita mengunci lokasi rotasi dan scale ini yang biasa kita gunakan misal rotasi tekan R rotasi seperti ini rotasi ini atau rotasi itu kalau tidak dengan ini juga bisa rotasi ini bisa kita langsung secara otomatis terkunci misal seperti ini lalu sini sini oke bisa kita lihat hasilnya oke ini langsung fungsi kunci rotasi sedangkan fungsi yang satunya lokasi lokasinya bisa kita geser ke sini bisa kita geser lagi disini atau disana kita lihat dia akan bergeser secara otomatis lalu ada lagi scale ini icon untuk scale bisa kita aktifkan atau bisa menggunakan s scale nah seperti ini itu fungsi untuk menganimasikan sebuah benda kita harus mengunci dulu disini oke di blender itu mempunyai banyak feature disini ada yang namanya 3d view full kita klik nah disini kita melihat seberapa detailnya 3d kita jadi disini bisa lebih fokus untuk melihatnya bisa langsung edit juga oke lalu ada animation nah disini animation itu fungsinya untuk para animator yang mau menggerakkan sebuah objek misal karakter atau apapun jadi membuat animasi ada disini penggerakan animasinya ada disini ini untuk drop sheetnya disini bisa kita ubah menjadi action editor atau shape case nanti saya akan jelaskan tersendiri bagian-bagian ini oke disini juga ada yang namanya grab editor fungsinya untuk menyusun semua gerakan supaya teratur dengan baik oke kita lihat disini ada fungsi lokasi rotasi ek 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 merubahnya misal kita lihat ini ini disini kita ubah ini satu fungsi yang kita ubah misal ini warnanya biru disini scaling biru yang aktif ini y y scaling oke kita bisa ubah y nya jadi lebih pendetailan pada animasi nanti ini akan dijelaskan terperinci pada bagian animasi membuat animate ada lagi disini kita lihat compositing apa itu compositing compositing itu untuk menggabungkan sebuah gambar jadi memberi efek membuat apa aja ada disini nanti saya akan lebih jelaskan terperinci pada bagian compositing nah disini default defaultnya itu yang tadi yang awalnya jadi tampilan awalnya itu interface nya seperti ini game logic ini tampilan untuk seseorang yang ingin membuat game ada disini ini bisa nanti dijelaskan terperinci misal ada waktu saya akan buat penjelasan sedikit tentang game motion tracking tampilnya seperti ini ini itu untuk pengguna yang menggunakan pender untuk kepentingan efek jadi efek visualisasi misal ada monster di sebuah gedung penggabungan antara live action shooting camera dengan animasi jadi seperti film misal Jurassic Park gitu atau atau film-film lain transformer misal disitu kan ada manusia dan manusia bergabung dengan robotnya dan robotnya itu full animasi 3D jadi kita bisa membuatnya disini oke ada lagi scripting scripting nah disini bagi yang sangat gemar sekali membuat game atau membuat apa aja mengedit source-nya jadi tampilan-tampilan blender disini bisa diubah sesuai dengan keinginan asal tahu cara menggunakan script temen-temen bisa belajar di internet banyak tutorial yang membuat script-nya misal menambahkan apa saja bisa di blender karena software ini open source jadi source-nya itu terbuka jadi kita bisa mengeditnya disini kita bisa mengeditnya sesuai dengan kemampuan kita dasarnya disini menggunakan script python jadi biasanya kan ada javascript dan sebagainya disini khusus menggunakan python jadi mungkin agak tidak familiar untuk yang belum mengenal script jadi ya seperti itulah disini ada uv editing disini fungsinya untuk membuat mapping jadi misal ini akan kita buat menjadi kayu kita bisa membuat warna kayunya disini jadi menggunakan gambar lalu kita bisa mengedit misal seperti ini saya akan contohkan nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut disini ini polanya seperti kita menjahit baju ini polanya dan ini ini adalah 3d nya kita akan mengwarnai disini oke ada lagi video editing disini yang gemar membuat video mengedit video jadi setelah blender dibuat lalu jadi kumpulan gambar png nanti dimasukin kesini menjadi sebuah video nah itu namanya video editing oke seperti itu interface nya sekarang kita akan coba berkenalan lebih jauh tentang shortcut-shortcut yang digunakan oke disini ada yang namanya cube jadi untuk pengguna yang menggunakan laptop wajib mengaktifkan ini klik disini user preference apa itu user preference disini ada interface ada editing ada input addon time field system saya akan jelaskan sedikit disini ada time itu kita bisa mengubah tampilannya misal kita menggunakan tampilan seperti 3D Max bagi yang tahu 3D Max mungkin familiar oke disini bisa kita ubah menjadi tampilan seperti 3D Max ada lagi oke seperti ini kita bisa ubah tampilannya like sesuai dengan kesukaan yang pernah menggunakan ZBrush nah disini juga ada tampilan seperti ZBrush oke ini blender yang lama damanya juga oke untuk mengembalikan kita reset default seperti ini addon disini ada addon banyak banget addonnya jadi teman-teman bisa aktifkan salah satunya ini yang terpenting adalah mesh mesh loop oke ini harus selalu aktif nanti saya akan jelaskan kenapa harus mengaktifkan mesh loop oke ada lagi oh ya ada lagi disini emulet nempet ini harus diaktifkan untuk para yang menggunakan laptop khususnya jadi number yang ada di atas itu bisa aktif lalu di save setting setelah save setting lalu close oke saya akan coba kembalikan menjadi default lagi oke untuk mengembalikan default ada disini oke load first story setting oke disini kembali lagi ke interface yang baru yang apa defaultnya oke teman-teman silakan mengikuti langkah-langkah ini misal teman-teman klik 1 nah disini tidak akan ada perubahan karena misal di number yang ada di laptop itu kita klik 1 2 3 4 itu menjadi fungsi untuk mengubah layer disini ini namanya layer jadi seperti yang pada photoshop yang sudah pernah main photoshop itu ada layarnya layarnya layar 1 2 3 namun disini bukan layar yang tumpukan seperti itu tapi layar yang satu kesatuan dalam project misal layar 1 kita isi dengan objek ini lalu layar 2 kita kasih bola oke saya akan pindah ke layer 2 tekan M untuk pindahkan layer oke jadi fungsinya seperti ini saling menjadi satu kita bisa sembunyikan layer berikutnya oke ini fungsi layer nah jika teman-teman tidak mengaktifkan disini ada oke ada emulet nempet tidak diaktifkan maka yang akan terjadi numbernya akan menjadi fungsi untuk mengklik layer seperti ini jadi number yang ada di atas menjadi fungsi untuk mengklik layer namun jika teman-teman mengaktifkan user preference di emulet nempetnya klik lalu save setting maka emulet nempetnya menjadi fungsi untuk mengubah tampilan blender jadi disini ada tampak depannya tekan 1 untuk tampak depan tekan 3 untuk tampak samping tekan 7 untuk tampak atas atau disini juga ada ada disini ada fungsi-fungsi mirror oke ada bisa transform juga rotasi scale disini ada semua teman-teman bisa lihat misal scale adalah S shortcutnya R oke disini semua shortcut sudah terlihat disini U L ctrl C nah teman-teman bisa lihat disitu atau juga di user preference oke disini semuanya terlihat scroll left mouse scroll active middle mouse oke disini semuanya shortcutnya bisa teman-teman lihat namun tidak perlu diapal karena nanti bisa hafal sendiri kalau sudah membuat sebuah objek oke untuk mengaktifkan ya sorry untuk mengaktifkan emulet nempetnya diusahakan tampilan blendernya belum diubah jadi misal kita buat baru oh sorry new misal kita sudah mengubahnya ini menjadi dua seperti ini lalu kita mengubah user preference oke lalu kita save save setting kita menggunakan new blender oh oh disini ternyata pada blender yang baru sudah otomatis membuat yang standarnya jadi tidak berdouble saya akan coba di yang menggunakan 2.65 oke misal ini kita copy ini bagian untuk menggunakan blender di bawah 2.67 oke ini misal emulet nempetnya kita hilangkan lalu kita save nah ini sudah ter-save misal kita buka baru maka yang akan muncul selalu seperti ini jadi objeknya double misal kita ctrl d lalu kita save lalu kita buka baru maka muncul seperti ini lagi kita perlu membersihkannya menjadi dot factory setting seperti ini oke jadi ini tampilan yang awalnya defaultnya klik your preference input input lalu emulet nempet save nah ini sudah aman oke langsung di buka baru maka tetap seperti ini namun fungsi nempetnya sudah terintegrasi oke kembali lagi ke blender 2.70 disini ada objek kamera ada matahari eh matahari ada lampunya juga untuk mengubah lampu dan sebagainya itu ada disini ini bisa kita ubah menjadi sun sport hemi area ini nanti saya akan jelaskan di web khusus kamera juga disini kita bisa mengolah kameranya misal seperti ini nah disini untuk render 3D nya namun kita bisa juga merender ortografik seperti ini misal seperti ini jadi tampilannya flat tampak depan frontal kalau yang ini tampilannya 3D oke untuk menggeser kamera kita bisa menggunakan lock camera to view lalu kita bisa geser seperti ini oke disini ada interface lain oke ini fungsinya misal kita klik disini misal ini hilang tandanya hilang seperti ini itu artinya tidak terender misal ini ada objek lalu kita f12 f12 itu fungsinya untuk merender nah disini tidak ada objek karena disini hilang kameranya tidak diaktifkan oke sekarang kita aktifkan lalu kita render nah disini ada objek ini juga ada mata mata ini kita tutup maka hilang objeknya disini ada seperti corsair misal kita klik berarti objeknya tidak bisa kita seleksi misal kita aktifkan objeknya terseleksi oke untuk menyimpan project untuk menyimpan project kita bisa save disini save atau save as oke yang terakhir kita akan coba ada background oke disini background itu fungsinya untuk mengambil sebuah gambar pada pembuatan 3D misal ada kita mau membuat mobil atau apa kita ambil gambarnya disini open dan langsung ambil aja di shop gambarnya dimana aja saya saya akan contohkan misal sembar sembarang daun misal misal disini ada daun seperti ini ini fungsinya untuk menjadi blueprint kita bisa rotasi disini ada juga edit mode squatting tekstur paint dan sebagainya nah ini kita akan jelaskan tersendiri oke untuk pengenalan interface cukup kita akan lanjut untuk mengenal bagaimana cara mengoperasikan blender lebih lanjut rotasi dan sebagainya kita akan melanjutkan di tutorial oke wassalamualaikum semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih Terima kasih.